Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel yang membahas tentang tanaman obat tanaman buah dan tanaman sayuran baik, kali ini saya akan mereview salah satu tanaman yang mungkin di Indonesia sudah langka, tanaman ini termasuk buah langka ini adalah tanaman buah burahol atau kepel, bahasa jauhnya tanaman ini saat ini hanya ada di beberapa lokasi tertentu seperti di kebun raya, kemudian di keraton-keraton seperti itu atau di beberapa daerah yang masih ada ditemukan tanaman ini dulu saya tanam sekitar 7 tahun yang lalu dari ukuran bibit sekitar 50 cm dan sekarang sudah mencapai sekitar 7-8 meter nah tanaman ini kenapa sudah jarang karena untuk pertama perbuah ini sekitar 7-8 tahun kita harus menunggu untuk buah pertama dan ini sudah pernah berbuah juga tanaman ini cukup unik karena buahnya nanti menempel di batang utamanya seperti ini teman-teman ini nanti buahnya menempel bergerombol seperti itu di batang-batang utamanya dan di ranting-ranting utama ini adalah calon-calon kalau calon-calon bunga dan nanti keluar bunga dan akan menjadi buah nanti bergerombol ini bisa beberapa buah seperti itu teman-teman ini sempat berbuah buahnya mirip dengan buah sawo teman-teman dan warnanya seperti sawo seperti itu kenapa masyarakat enggan menanam buah ini karena disamping lama untuk berbuah buah ini bijinya cukup besar jadi daging buahnya hanya tipis saja sementara untuk bijinya sangat besar jadi masyarakat banyak menebangnya untuk tanaman kepel ini nah beberapa daerah yang masih ada di Jawa terutama biasanya ada di keraton Jogja kemudian di keraton Solo kemudian saya pernah menemukan beberapa tanaman yang masih banyak itu di daerah Karanganyar di Kecamatan Metseh itu di beberapa halaman penduduk rumah penduduk itu masih banyak tanaman ini nah kenapa tanaman ini banyak di keraton-keraton karena buah ini untuk cuci mulut katanya teman-teman jadi karena dengan memakan buah ini nanti buah air kecilnya tidak berbau seperti itu jadi dengan memakan buah ini jadi wangi seperti itu kemudian di samping itu daunnya juga tanaman ini sangat bermanfaat ini daunnya dapat digunakan sebagai obat asam urat teman-teman ini daunnya suka digunakan seperti itu baik teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman supaya channel ini terus berkembang dan sangat dan bermanfaat bagi teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih